Sebuah truk tiba-tiba menabrak kerumunan remaja di Jalan Raya Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur, Selasa Dini hari kemarin. Truk datang dari arah belakang kerumunan remaja yang diduga hendak menggelar ajang balapan liar. Akibatnya seorang remaja tewas karena terjepit di kolom truk dan lima remaja lainnya luka-luka. Supir dan kernet truk pun langsung menjadi sasaran amuk masa. Polisi masih mendalami kasus truk tabrak balapan liar maja. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, Polres Situbondo masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari warga sekitar dan supir serta kernet truk. Polisi menyebut supir truk tidak dalam keadaan mengantuk dan truk dalam kondisi layak jalan. Sementara tidak ada dukaan mengantuk atau ujalan-ugalan. Sementara kalau dari sopir alasannya penerangan. Tapi kita cek lagi sesuai dengan olah PKP nanti sinkron atau tidak penerangan dari sopir dan hasil olah PKP rekan-rekan yang ada. Korban sementara ada satu yang meninggal dunia. Masih tadi ada yang luka-luka tapi masih kita menerang lagi. Truk bernomor polisi K1630MK yang sempat dirusak masa kini berada di pos polisi lalu lintas Besuki. Sopir dan truk kernet juga masih diperiksa intensif. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizki Amirullah Ahmad, Ainyus melaporkan. Terima kasih.